Intro Al-Alim, Al-Alamah, Asyih Muhammad Soleh bin Umar As-Samarani Al-Jawi As-Safi'i Atau biasa disebut dengan Kiai Haji Soleh Darat adalah seorang ulama besar Nusantara yang hidup pada sekitar abad ke-19 Beliau hidup pada masa penjajahan Belanda yang dalam situasi kondisi sosial masyarakatnya secara ekonomi dan akademik cenderung terbelakang dan terkekang oleh aturan-aturan kolonialisme serta banyak batasan-batasan dalam menuntut ilmu Dengan kondisi yang demikian, Kiai Haji Muhammad Soleh Darat tidak putus asa untuk belajar dan menuntut ilmu Mulai belajar dari pesantren ke pesantren sampai belajar ke tanah suci Hal tersebut pada akhirnya membawa Kiai Haji Soleh Darat menjadi salah satu ulama yang diakui oleh penguasa tanah haramain Kiai Haji Soleh Darat memiliki andil besar dalam penyebaran Islam di pantai utara Jawa khususnya di Semarang Banyak ulama Nusantara yang pernah menuntut ilmu kepada beliau Di antaranya adalah Hadratusyeh Kiai Haji Asim Asyari, pendiri Nadhatul Ulama Kiai Haji Ahmad Dalan, pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Mahmud Atar Masih, seorang ulama pakar hadis Kiai Haji Idris, pendiri pesantren Jamsaren, Solo Kiai Haji Sa'ban, seorang ulama yang alih dalam ilmu falak Kiai Haji Dalherwatu Congol, dan ulama-ulama lainnya Kiai Haji Soleh Darat, lahir di Jepara pada tahun 1820 dan wafat pada tahun 1903 Masehi Makamnya pun, ini menjadi tujuan diarah banyak orang Salah seorang wali Allah yang cukup berkenal di masyarakat, yakni Gusmi Suka mengunjungi atau menjari makam beliau Sebagai ulama besar, dikisahkan bahwa Kiai Haji Soleh Darat memiliki sejumlah karomah Suatu ketika, Kiai Haji Soleh Darat sedang berjalan kaki menuju Semarang Kemudian lewatlah tentara Belanda berkendara mobil Begitu mobil mereka menyalip Kiai Haji Soleh, tiba-tiba mobil tersebut mogok Mobil itu kun baru bisa berjalan lagi setelah tentara Belanda memberi tumpangan kepada Kiai Haji Soleh Darat Di lain waktu, karena mengetahui pengaruh Kiai Haji Soleh Darat yang cukup besar Pemerintah Belanda mencoba menyogok Kiai Haji Soleh Darat Maka diutuslah seseorang untuk menghadiahkan banyak uang kepada Kiai Haji Soleh Darat Dengan harapan Kiai Haji Soleh Darat mau berkompromi dengan penjajah Belanda Mengetahui hal ini, Kiai Haji Soleh Darat sangatlah marah Dan tiba-tiba, beliau mengubah bongkaan batu menjadi emas di hadapan utusan Belanda tersebut Namun kemudian, Kiai Haji Soleh Darat sangatlah menyesal karena telah memperlihatkan karomahnya di hadapan orang Beliau dikabarkan banyak menangis jika mengingat kejadian tersebut hingga akhir hayatnya Memang begitulah sikap ulama yang sebenarnya sangat tawaduk dan tidak pernah menyombongkan diri Walaupun diberi kelebihan oleh Allah SWT berupa karomah Namun itu bukanlah yang terpenting Apalagi dibuat untuk dibanggah-banggakan atau dipamerkan di depan umum Demikianlah sikap Kiai Haji Soleh Darat Beliau sangat menyesal telah memperlihatkan karomahnya Walaupun kita tahu bahwa tidak ada niatan dari beliau untuk menyombongkan diri atau memamerkan karomahnya Semoga Allah menempatkan beliau Kiai Haji Soleh Darat di tempat yang terbaik Amin 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 Amin